Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Manchester United Tendang Michael Carrick dan Tunjuk Ernesto Valverde. Christian Tornado jadi anak tiri? Manchester United tak akan lama memberi kepercayaan kepada Michael Carrick untuk lama-lama duduk sebagai pelatih interim. Melansir United Report, manajemen MU akan mengumumkan pelatih interim yang bertugas sampai akhir musim pada minggu 28 November 2021. MU dikabarkan akan mengumumkan pelatih interim pada minggu di Laga Contra Chelsea. Michael Carrick dan kawan-kawan akan masuk ke dalam bagian staff pelatih. Lantas, siapa yang akan ditunjuk sebagai pelatih interim MU hingga akhir musim? Nama mantan pelatih Barcelona, Ernesto Valverde jadi kandidat terkuat. Petinggi MU melakukan kontak langsung dengan mantan pelatih Barcelona, Ernesto Valverde. Untuk mempertegas, Valverde hanya diplot sebagai pelatih interim, kata jurnalis Italia Fabrizio Romano. Ernesto Valverde merupakan salah satu pelatih jempolan yang tersedia saat ini, alias tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Pelatih 57 tahun itu bukanlah pelatih kacangan. Namun satu hal yang pasti, Ernesto Valverde tak akan mengistimewakan satu atau dua pemain Manchester United. Valverde mengatakan bakal menyamaratakan satu pemain dengan pemain lain. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada kecemburuan di dalam squad. Valverde sudah menerapkan cara ini ketika menangani Barcelona. Dia menjaga relasi dengan Lionel Messi seperti dengan pemain Barcelona lainnya. Saya memperlakukan pemain sama, tidak ada yang dibedah-bedakan. Saya punya hubungan yang sama dengan Messi, sama seperti dengan yang lain. Jika benar, diangkat sebagai pelatih MU, menarik-menarik kipra Valverde di kompetisi baru. Sanggup kahal Valverde mengembalikan kejayaan Manchester United layaknya era kepelatihan Sir Alex Ferguson? Solidaritas anak tiri MU Harunya momen Van de Beek peluk Jadon Sancho. Kedua bintang itu mengalami masa yang suli di Ultrafort. Dan kini nasib mereka mulai berubah. Uni Van de Beek menjadi orang yang paling bahagia. Melihat Jadon Sancho akhirnya pecah telur saat Manchester United menekuk Villarreal 2-0 di ajang Liga Champions pada Rabu kemarin. Van de Beek dan Sancho sama-sama mengalami masa yang suli di bawah rezim Selger. Di saat nama mereka tak kunjung mendapatkan kesempatan bermain, nama kedua justru tidak bisa memanfaatkan menit bermainnya dengan baik. Namun, sankar taker Michael Carrick mengurunkan mereka sebagai starter dalam belaga UCL Crucial. Dan Van de Beek turut berbahagia dengan memeluk Sancho yang mencipta gol pertamanya dalam balutan seragam United. Van de Beek menghampiri Sancho di akhir pertandingan. Dan keduanya berbagi pelukan hangat. Ini menjadi momen yang mengharukan di antara kedua pemain, yang masing-masing mengawali karir mereka di Old Trafford dengan sangat berat. Van de Beek datang dari Ajax dengan harapan besar bisa sukses di Liga Primer Inggris pada musim panas 2020-2021. Namun nasibnya terbukti apes. Manager yang mendatangkannya, Selger, justru hanya menganggapnya sebagai pemain pelapis belaga. Dan dia kesulitan mendapatkan menit bermain. Daftar Top Score Liga Champions 2021-2022 Lodoski dan Hauler bersaing ketat. Cristiano Ronaldo mengekor. Daftar Top Score Liga Champions 2021-2022 per Kamis, 25 November 2021, mengalami perubahan usaha sejumlah tim memainkan laga kelima. Striker Bayern Munich, Robert Lodoski, dan penyerang Ajax Amsterdam, Sebastian Hauler bersaing ketat menjadi yang tertajam. Hauler berhasil menambah pundi-pundi golnya saat Ajax melawat ke markas Besiktas pada lanjutan pertandingan grup C. Timnya tertinggal lebih dulu pada babak pertama. Namun pada babak kedua, Hauler menjadi pahlawan bagi Ajax. Pemain asal Pantai Gading itu memimpin Ajax membalikan keadaan dengan mencetak dua gol. Penyerang asal Polandia itu juga berhasil menambah golnya saat Bayern menghadapi Dinamo Kiv pada Rabu 24 November lalu. Lodoski membuka keunggulan Bayern Munich dengan gol indah. Pemain 33 tahun itu mencetak gol dengan akrobatik salto. Pada tempat ketiga, pemain RB Leipzig berhasil menyodok. Christopher Nkunku mampu mencetak dua gol saat timnya membantai Klub Brugge dengan skor 5-0. Di bawah Nkunku ada mega bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo. Pemain asal Portugal itu berhasil menambah gol saat Setan Merah mengalahkan Villarreal dengan skor 2-0 pada Rabu kemarin. Sejauh ini, CR7 telah mencetak enam gol. Berikut daftar top skor sementara Liga Champions 2021-2022. PSG resmi jadi runner-up. Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo di 16 besar Liga Champions 2021-2022. Paris Saint-Germain resmi finish sebagai runner-up grup A Liga Champions 2021-2022. Meski masih menyisakan satu pertandingan. Fakta di atas membuat PSG yang diperkuat Messi berpotensi menghadapi Manchester United-nya Cristiano Ronaldo. Setelah melewati lima pertandingan, PSG mengoleksi delapan angka. PSG terpaut empat angka dari Manchester City yang memastikan finish sebagai juara grup. Selain itu, PSG juga unggul empat angka dari RB Leipzig di tempat ketiga. Berhubung fase grup tinggal menyisakan satu pertandingan, PSG dipastikan tak akan tergusur dari dua besar. Hanya saja, finish sebagai runner-up membuat PSG berpotensi menghadapi tim-tim kuat di babak 16 besar Liga Champions. Sebab PSG akan menghadapi tim-tim yang finish sebagai juara grup. Sebut saja Liverpool, Ajax Amsterdam, Bayern Munich, dan Manchester United. Tentunya, dua PSG versus Manchester United bakal menarik perhatian jika terlaksana. Penyebabnya, karena dua posepak bola terbaik dunia, yakni Messi dan Ronaldo, kembali berduel di ajang Liga Champions. Messi dan Ronaldo beberapa kali terlibat duel di fase gugur Liga Champions. Paling jauh, duel mereka tercipta di final Liga Champions 2008-2009. Terbaru, pertemuan Messi dan Ronaldo tersaji di fase grup Liga Champions 2020-2021. Saat itu, Cristiano Ronaldo mencetak dua gol, sekaligus membawa Juventus menang 3-0 atas Barcelona. Sekarang menarik menanti, hasil drawing 16 besar Liga Champions 2021-2022. Kemudian akan dilakukan pada Senin 13 Desember 2021. Wow, mantap! PSG akhirnya restui Maurizio Pochettino ke MU. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Maurizio Pochettino sudah mendapatkan restu untuk bergabung dengan setan merah. Sejauh ini ada beberapa nama yang dikaitkan dengan MU. Namun belakangan, sosok Maurizio Pochettino dikabarkan jadi kandidat terkuat untuk menjadi pengganti selcer. Pada awalnya, PSG dilaporkan Oga untuk melepas Pochettino. Talksport mengklaim bahwa PSG berubah pikiran dan siap berpisah dengan sang manajer. Ada alasan mengapa PSG mengikhlaskan kepergian Pochettino? Karena mereka tahu Pochettino sangat ngebat melatih MU. Mereka tahu betul bahwa sang manajer sudah lama mendambakan pekerjaan tersebut. Sehingga Pochettino siap melakukan segala cara agar dia berpisah. PSG menilai lebih baik berpisah baik-baik dengan sang manajer ketimbang memaksanya bertahan. Sehingga mereka kini menunggu tawaran dari Manchester United. Meski mengikhlaskan kepergian Pochettino, bukan berarti PSG akan melepasnya secara cuma-cuma. Mereka tetap meminta tebusan kepada MU. PSG kabarnya meminta bayar yang cukup besar. Mereka ingin membayar 10 juta pounds untuk jasa Pochettino. Manajemen MU tidak keberatan dengan angka itu. Sehingga mereka akan segera berdiskusi dengan PSG terkait kepidahan Pochettino.